Hai teman-teman! Selamat datang kembali di channel youtube saya lagi. Masih sama koko Andy dengan Q&A. Yang sekarang topiknya itu Q&A tentang kisah cinta Andy dan Ellen. Kisah cinta. Kisah cinta, tips-tips cinta, saran-saran, tips LDR, advice, pokoknya begitulah. So, kita mulai. Kak, gimana rasanya punya pasangan yang dulunya lawan di kontes masak? Lawan. Pertanyaan aku, kalo kita di Grand Final, siapa yang menang? Ya, akulah. Oh gitu, jadi kamu gak mau ngapas buat aku? Gak mau, enak aja. Kompetisi-kompetisi. Jahat juga ya. Eh, kalo aku nanti cari nafkah siapa? Ya kamu sih. Ya udah, memang aku yang harus menang. Oh, jadi kemenangan itu buat cari nafkah gitu? Ya iyalah, kalo menang kan tenernya lebih tinggi. Ya kan? Jobnya lebih banyak. Ya gak sih? Ya, udah, next aja lah. Wih, gimana Andy nembak Ellen? Wow. Wow. Jadi sebenernya, kok Andy tuh nembak Ellen tuh dua kali. Ya. Oh, jadi pertama di reject? Ya, kebuka deh. Adi rejects, adi rejects, adi rejects, adi rejects. Ya, kita buka lah ya. Gak banyak orang yang tau. Ya. Kalian tuh taunya cuma waktu ditemak yang tanggal 2 Mei itu kan. Sebenernya kok Andy, waktu aku lagi karantina, udah pernah nanyain. Tapi nanyainya tuh gini, tiba-tiba kita lagi video call nih. Terus dia nulis di kertas. Kamu nulis apa, dude? Oh ya. Aku tulis, Ellen will be my girlfriend. Seder. Hmm, lewat video call gitu dia tanya. Karena waktu itu masih karantina. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba kayak gitu, dude? Oke, wow. Ini berat sih untuk jawabnya. Karena aku merasa insecure. Wow. Insecure. Karena aku merasa insecure ya. Karena men, percayakan guys. Waktu ketika di dalam MasterChef, apapun bisa terjadi. Ya. Kalian bisa tertawa, kalian bisa menangis. Hati kalian kacau lah pokoknya. Tapi jujurnya, jujurnya kalau misalnya aku pikirin ya. Ya, thank you gitu. Pas pertama kali itu kamu suruh aku mikirin lagi. Karena itu kayak last minute banget ya sih. Kalian kita gak tahu itu clear apa enggak. Ya. Karena gara-gara tertekan doang kita itu terjadi. Karena aku nanya gitu gara-gara aku tertekan. Padahal, wah gila. Kayaknya mereka perlu tahu deh. Tahu gak pertama kali aku nebak si Jalen ya. Itu kondisi kita lagi kacau sih. Kita lagi kacau dulu. Kita sempat lagi kecokan. Dudur aja ya. Jadi tempatan pertama itu. Tempatan pertama. Tempatan pertama blese. Kampra. Tempatan orang jago. Eh kurang jago, hati-hati kalau bicara. Kampra. Jadi keduanya gimana baru? Nah yang kedua itu sudah. Kita udah pernah pergi berdua lah ya. Pernah ngobrol lebih dalam lagi. Mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Jadi kita juga bisa udah bener-bener yakin gak nih? Karena pacarnya itu komitmen balik lagi. Gak bisa asal tembak-tembak kayak gitu. Makanya bedanya. Kalo misalnya kalian gak berani pegang komitmen. Gak usah jadiin pacar. Ya udah aja pergi jalan dua. Terus ya udah main kayak temen. Karena pacaran itu status kan. Status biar apa buat ada komitmen. Ada clarity juga. Jadi tiba-tiba tuh hari itu aku di chat sama Andy. Malam ini kosong gak? Nanti aku mau pergi yuk. Kayak gitu. Kan ya biasa sih ya. Aku pikir kita mau pergi makan keluar gitu. Biasa. Terus tapi dia tiba-tiba perginya pake chef jacket. Dia, hah kenapa harus pake chef jacket? Kata aku. Aku pikir mau dibodoh-bodohin kan. Aku suruh pake chef jacket kayak gitu. Terus awalnya aku gak mau. Tapi kata dia gak apa-apa. Aku juga pake chef jacket. Dijemput lah. Eh dia keluar. Ternyata dia gak pake chef jacket tau gak? Kan udah kesel aku sebenernya. Masa kalo misalnya kita pergi makan ke restoran. Terus aku pake chef jacket. Dia gak kan. Gak fair dong. Ternyata dia tuh bawa. Aku keren sendiri masih. Iya. Gak fair. Gak lucu itu. Nah dia itu. Ternyata dia tuh bawa aku. Ke. Apa sih? Air Pro Kitchen ya? Air Pro Kitchen di Menangat Topo. Iya betul. Jadi disitu tuh. Dia nge-set. Kayak. Meja. Buat kita dinner disana. In the kitchen. Karena dia bilang. Hari ini. Pokoknya. Semua. All About Alien. Karena aku suka masak. Terus. Kenapa? Waktu itu kamu bilang apa sih? Karena kamu suka masak. Terus kamu suka nuangan sedapur. Nah. Oh enggak. Aku suka. Karena aku suka kitchen. Aku suka masak. Aku suka pake chef jacket. Udah gitu. Aku suka view malem. Yang bisa liat lampu-lampu di kota. Iya gitu. Iya gitu. Makanya dia set table. Di deket kaca. Yang bisa liat view nya tuh. Bagus lah. Di tengah-tengah kitchennya. Romantic ya. Iya. Makasih ya. Thank you loh. You're welcome. You're welcome. Kampret. Ini ada yang nanya. Kira-kira udah planning ke jenjang yang lebih serius kah? Wow. Itu good question sih mereka ko. Sewaktu kalian udah buat keputusan. Kayak aku gitu ya. Sewaktu aku udah buat keputusan. Aku mau pacaran sama Cici Alin. Aku udah harus mikirin. Mau ke nikah. Mau ke marriage ya. Karena. Satu hal yang kalian harus ingat. Pancara itu gunanya. Semua jembatan mau ke pernikahan. Kalau misalnya kita liat. Kayaknya hubungannya tidak bisa ke pernikahan. Ya jangan pacaran. Karena gunanya buat apa. Jadi itu seperti kayak. Bom. Yang bentar lagi meledak aja. Kayak berpisah. Bom berpisah. Ya. Kalau tidak ada. Bom perpisahan ya. Kalau tidak ada planning ya. Setelah pacaran mau nikah. Ya. Jangan gitu. Ya. Maksudnya. Kalau prinsip aku sih ya. Pacaran buat apa? Tujuannya buat marriage. Jadi kalau pacarannya buat happen. Main-main doang. Gapain pacaran. Temenan aja. Iya. Ya bener. Kamu bisa bebas. Mau temenan sama siapa aja. Kalau pacaran. Kamu gak bisa pacaran dengan siapa aja. Ya. Paling harus ada batas boundaries ya. Ya. Jadi waktu aku masa kenalan sama kamu gitu ya. Aku ngajak Eileen keluar gitu. Aku ajak dia dating. Aku ajak Eileen makan. Tapi satu hal yang aku gak lakukan. Aku gak pegang tangan gitu. Ya kan. Ya kan aku gak pegang tangan kamu ya waktu itu pacaran ya. Jadi aku cuman duduk pun gak sebelahan. Duduknya. Seberang-seberangan. Gak pegangan tangan. Gak tarik kursi buat dia. Enggak. Karena itu. Masih friend ya. Jadi aku mau dulu. Kenal siapa itu Cici Eileen. Jadi. Romantik-romantiknya itu aku simpen duduk. Jangan langsung nyodoh. Ya. Oke. Dari. TRS Paramita. Katanya Cici dan Koko kagak mau apa gitu ngeluarin suatu produk makanan hasil berdua. Good question. Thank you. Jadi kita tuh sebenernya udah ada planning. Yes. Apa tuh Li? Jadi. Kita udah ada planning. Kita kan buat bumbu marinade ya. Kalian bisa enjoy nanti. Bumbu-bumbu ayam. Kalian tinggal potong dari kantongnya. Kalian siap panggang. Oke. Dan itu dari bumbu aku sama Cici Eileen. We combine together. Kita buat produk ini ya. Nanti sementar lagi kalian bisa enjoy itu semua. Ya. Langsung bisa di order. Sebentar lagi kita akan update kalian. Betul. Ya. Kita bakal kasih tau nanti. Ya. Gak kasih tau resep. Ya. Kasih tau produk. Next question. Next. Koendi orangnya cemburuan gak? Hmm. Gimana? Aku aja jawab sendiri. Ya udah boleh. Oke. Ya. Aku. Jujur aja. Aku cemburuan. Oke. Tapi. Kenapa? Aku udah kasih tau. Apa? Aku cemburuan. Itu karena. Itu lah. Ada satu karakteria aku. Yang Cici Eileen harus terima juga. Gini. Aku cemburuan bukan gara-gara. Oh. Cici Eileen gak boleh keluar sama siapapun. Kayak. Cici Eileen gak boleh. Apa. Keluar sama aku terus. Gitu. Enggak. Cemburuannya maksud aku. Ini disini kayak misalnya. Cici Eileen. Kalau keluar sama cowok kedua. Kayak aku gak mau. Aku gak setuju. Kalau aku bertiga. Sama temen cewek satu. Boleh gak? Boleh. Boleh. Ya. Kalau aku. Pergi main. Tapi cowok-cowok semua. Enggak ada ceweknya. Boleh gak? Enggak boleh. Enggak. Enggak boleh. Jadi. Bisa dilihat kan ya. Kayak. Dan. Dan aku udah pernah ngomong sama kamu juga kan. Kayak. Aku cemburuan gitu. And that's okay. Be honest. Kayak. Aku jujur aja langsung gitu. Ke Cici Eileen. Jadi dia tau aku seperti apa. Daripada kayak. Di aku mau pergi nih sama ini. Boleh. Padahal dia dalam hatinya tuh. Aboh. Kesel ya. Kayak gak enak. Gak tenang gitu. Ini dia omongin. Dibilang gitu. Jadi aku langsung ngasih tau kayak. Apa yang aku gak suka. Yang Cici Eileen harus terima. Iya. Dan kalo misalnya itu gak meks. Dan buat Cici Eileen. Ya. Cici Eileen. Aku juga bisa. Aku bisa berpendapat juga. Dan kita bakal jalan-jalan. Saan diskusi lah ya. Jadi intinya KND orangnya semburuan. Iya. Tapi bisa diatasin. Tapi bisa diatasin. Sifat konyol masing-masing. Oke. Apa? Apa? Sifat konyol kamu. Sifat konyol. Gue apa? Sifat konyol kamu. Oke. Sifat konyol kamu. Sifat konyol aku. 12 seconds later. Sifat konyol. Niru-niru dia. Aku suka niru-niru. Padahal aku suka Elvis Presley gitu ya. Sifat konyol aku. Terus kadang-kadang aku suka make funny faces. Oke. Bisa tiba-tiba dia denger musik enak gitu ya. Dimana di mall, di supermarket. Terus narik aku ngajak dance kayak gitu. Itu konyol sih buat aku. Konyoli sweet. Konyoli sweet. Ya boleh lah. Konyoli sweet. Konyoli sweet. Konyoli manis. Oh aku jadi inget nih. Menurut kamu yang sifat konyol itu kan. Jadi gini. Aku kan orang Sunda. Banyak kata-kata yang. Oh iya. Itu yang pake suara. Contoh. Misalnya celana kamu sobek. Aku sebutnya apa? Bukan celana sobek. Tapi celananya nge-berewek. Nge-berewek. Kayak gara-gara itu sobeknya prek gitu. Bunyi prek gitu. Sunda memang luar biasa Sunda. Dia tuh ngedenger kayak gitu tuh bisa ketawa-ketawa. Apalagi ya deh. Oh oh. Itu kalau bajunya ketak. Bajunya merek keteng-teng. Iya merek keteng-teng. Kalau aku bilang ketak aja. Ya kan itu. Kenapa harus ada kata-kata. Tapi ini. Tanya deh orang-orang Sunda. Bener kan? Ada kata nge-berewek. Ada kata merek keteng-teng. Itu tuh emang ada. Eh. Emang ada ya beneran ya? Ada kan? Bener kan? Tuh. Lu tau kan? Guilty-guilty. Oke fine. Wih nih. Asyik. Oke. Wih. Pernah diselingkuhin gak? Waduh ya. Mentok-mentok PS4 lah. Iya. Kalo ini aku selingkuhnya sama PS4. Aku gak suka Mobile Legends. Nih. Ini bagus nih. Bagaimana Kak Elin dan Kak Andi menyelesaikan kalo ada masalah. Langsung atau perlu waktu masing-masing. Wow. Oke. Kalo dari aku ya. Mungkin kalo kita masalah pasti ada lah ya selama pacaran. Kita biasanya diomongin. Jadi kalian jangan kayak saling mendem, saling kesel-kesel terus ngomong-ngomong. Kalo ada apa-apa tuh perlu ngomong. Dikasih tau. Eh aku ngerasanya kayak gini-gini-gini. Aku pengennya tuh kamu gini-gini-gini. Misalnya. Kayak gitu. Pokoknya kita harus ngomong biar apa. Tidak. Kadang tuh mungkin bukan kan. Kita ngelakuin itu tuh gak seraja. Kadang jadi. Ya. Intinya harus diomongin. Biar saling tau. Ya. Absolutely. Aku setuju banget. Baru saja Cicelin bilang. Harus diomongin. Karena kalo kita gak omongin. Kadang-kadang yang bahayanya kita ngomong dengan diri kita sendiri. Dan sewaktu kita marah. Atau sewaktu ada kejengkelan. Nanti kita mulai ngomong sama diri sendiri. Dan kita pasti akan berpihak ke diri kita sendiri. Dan itu bahayanya. Jadi apa yang harus dilakukan. Langsung ngomong. Empat mata. Ya. Problemnya dimana. Cara solusinya gimana. Soalnya kenapa gini. Harus diskusi. Gak bisa yang kayak pikiran satu orang. Pikiran satu orang kan beda-beda. Kita harus cari. Ambil jalan tengah diri. Ya. Baru dua-duanya bisa menerima. Dan masalahnya selesai. Ya. Satu lagi. Kalau misalnya masalah belum beres. Jangan pernah pergi dulu. Atau langsung. Oh udah lah. Udah lah. Ditinggal tidur. Jangan. Itu penting banget. Aku setuju banget sama yang itu. Menurut aku sangat. Aku setuju banget sama yang itu. Oke. Menurut aku kalau ada masalah. Jangan tinggal masalahnya. Aku punya satu peraturan. Actually aku pernah bilang sama kamu. Jadi kita punya perjanjian lah gitu. Kalau misalnya kita ada masalah. Kita gak akan tidur dulu sebelum masalah itu beres. Selesai. Dan ketika udah pagi-pagi. Berarti kan udah ganti hari itu. Kita udah. Ya udah. Lupain gitu masalahnya. Ya. Jadi harus beresnya malam itu. Kalau gak. Naafin udah gitu. Ambil. Dan tadi ada yang. Kan ada juga. Kalau mau sendiri-sendiri. Boleh apa enggak. Absolutely fine. Boleh banget ya. Tapi. Harus balik. Harus bilang. Dan harus tahu kapan balik. Jadi. Perlu waktu. Misalnya perlu banget untuk cool down. Karena waktu panas ya. Hati panas. Jangan ada discussion. Waktu hati kalian panas. Gak perlu ada discussion. Karena. Waktu hati panas. Kata-kata yang keluar juga. Akan. Nada kalian juga akan naik. Yang lebih baik. Kalian cool down dulu. Dua-duaan. Pisah dulu. Tapi bilang. Kapan balik. Abis itu baru. Ngomongin. Problemnya. Betul. Betul. Akan lebih di solve ya. Menurut aku. Soalnya kalo bisa lagi panas kan. Kadang. Mikirnya juga gak bisa jelas gitu. Gak bisa jernih. Next question. Ini. Dari Vivian Nelen. Nama. Dia nanya katanya. Favorite physical feature. Of each other. Satu. Dua. Tiga. Your eyes. Dari matamu. Matamu. Ku mulai. Jatuh cinta. Oke. Language of love. Masing-masing ya. Wuh. Dari Cici dan Koko. Oke. Love language aku nomor satu. Quality time. Quality time. Itu penting. Sama sih. Agree sih. Quality time. Absolut. Apalagi kalo udah pacaran ya. Tanpa quality time. Seperti. Pacaran status doang. Ya. Ya itu tuh batu. Gitu kan. Kalo seumpamanya kayak batu. Ya udah batu. Membatu gak salah ngobong. Tetep batu. Cuman pacaran status. Apa. Quality time itu penting banget. Wih. Makanan favorit Kak Elin. Sama KND apa. Tau gak makanan favorit aku. Nagasari kan. Kalo kue basah. Dari semua kue basah. Aku paling suka Nagasari. Nagasari. Tapi kalo overall semua makanan. Dessert. Dessert kan banyak. Ya aku mau apa ya. Enggak tau kan. Parah kan. Cut, cut, cut. Hehehe. Tapi dari antara semua dessert. Aku paling suka coklat. Oh ya. Coklat. I love coklat. Kamu suka dark coklat ya? Ya. Apalagi es krim. Dark coklat. Hmm. Makan panggung itu apa? Daging lah. Dry aged. Jelas ya. Hahaha. Sama KFC. Eh sebutnya. Eh gak endorse ya. Gak endorse. Gak endorse. Kalo mau endorse juga gak apa kesih. Anyway. Yes. Aku suka dry aged steak benar. Dan aku suka KFC. Ayam gore KFC. Udah Kentucky Fried Chicken tuh udah bener-bener favoritnya Andy. The best. The best. Lagi bete-bete. Casing tea. Happy ya. Happy banget. Kamu pernah cerita kan sama aku. Katanya kalo misalnya Andy lagi sedih. Kamu tuh bisa makan KFC berapa? 8. Kalau disini aku makan KFC 8. Terus aku nonton Netflix. Tau gak? Temen-temen cowok disini. Kalo kalian mau move on. Obat move on. Oke apa? Lakukan KFC. Oke paha semua. Netflix. And ice cream. Nonton aja. Dan itu cara move on yang baik. Gak bercanda-bercanda. Besok paginya kalian menangis. Aduh nge-gym gitu ya. Kenapa kalian berdua sama-sama suka di bidang kuliner? Karena aku suka makan. Wow jawabannya straight to the point ya. Simple ya Bos? Ya wow. Karena gini aku suka makan terus kadang aku pergi makan terus aku makan mengecewakan gitu. Aku gak suka makanannya. Ya biasanya kalo kayak gitu aku suka jadi cari resepnya terus aku bikin dirumah yang enak yang memuaskan aku begitu. Kalo aku suka bidang kuliner karena aku paling anti nama kata-kata satu bosen. Aku paling gak suka kerjaan bosen yang repeated ya. Ya kalo misalnya nih ya. Harus kerjaan komputer. Ngitung, 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 you know. Begitu, begitu, begitu. Aduh bosen deh aku paling gak suka kerjaan seperti itu. Dan kuliner ya di dapur itu always live. Setuju gak? Setuju sih. Ya kan? Setiap resepnya kita bisa atur. Rasanya selalu baru. Rempah itu beribu-ribu. Flavor a thousand flavors. Jadi itu gak pernah sama. Betul. Kalian bisa pakai main, pomba, segala macem. Terus yang aku suka ini tuh menurut aku kuliner tuh bener-bener bisa keluarin kreativitas kamu sekreatif-kreatifnya. Josh, semuanya masuk kuliner abis ini. Ya, jangan lupa. Oke, jadi itulah Q&A bersama Kofa Edi dan Cielin. Buat temen-temen semua yang udah respon, thank you banget respon kalian. Terus sorry juga nih yang belum kejawabin satu-satu. Soalnya banyak. Terus ya gak mungkin kita jawabin satu-satu tapi kita bakal buka Q&A yang kedua nanti. Okay? So, thank you for watching our video. Jangan lupa buat... Subscribe, Like, Viralkan. Comment juga di bawah. Dan pencet bell supaya nanti ada video-video... Tananana-ning, ding 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 ding. Malam india ding 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 ding. Aduh. Ya, pokoknya... Thank you so much ya once again dari aku juga. Thank you so much. Thank you so much udah sepon aku. Thank you juga, Kof. Udah mampir? Disini diutmakku. Ya, thank you udah udah ngaku. Kalau misalnya kalian ada ide gitu buat kita collab lagi berdua tentang apa, komen deh di bawah, oke? Oh yes, yes, yes. Kalau kalian punya ide apa yang kalian mau belajar dari kita berdua. Mau masak mungkin kita bisa collab masak. Collab masak atau apa. Komen deh di bawah. Komen deh di bawah. So, thank you for watching. Kalian pokoknya apa? Mantap. 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 Mantap, lapuk. Tidak apa. Mantap! Mantap. Tidak. ?!